Aloha everyone, selamat datang kembali bersama saya disini ya dan di video kali ini ya, gue tuh mau ngebahas soal kisah heroik seorang kapten kapal kargo asal Amerika bernama Richard Phillips jadi kalau kita kan dari kemarin-kemarin bahas isu sosial yang berat-berat ya kali ini tuh kita leluh sedikit lah, cerita-cerita yang lebih ringan tapi menarik gitu nah ini ceritanya tuh kapalnya tuh pernah dibajak sama perompak Somalia dan kejadiannya tuh sampai jadi film ya, yang judulnya tuh Captain Phillips yang diperanin sama Tom Hanks, salah satu film yang cukup baik menurut gue untuk ditonton ya kalau kalian bingung mau nonton apa nah tapi kalau sekedar cerita heroik seseorang kan kayaknya udah banyak dimana-mana ya soal si Captain Phillips, makanya disini gue mau ngebahas cerita dari bisa dibilang sudut pandang lain dari Captain Phillips ini yang ternyata punya banyak kontradiksi, fakta dari filmnya sendiri gitu karena sebenernya tuh katanya apa yang kejadian itu cukup berkebalikan dari aksi heroiknya Doi yang digambarkan lewat filmnya yang cukup sukses pada saat itu nah gimana ceritanya, mari kita bahas kali ini di video kali ini ya and let's begin the case guys Captain Phillips ini film yang diangkat dari cerita pembajakan kapal asal Amerika Serikat yang namanya Marsk, Alabama jadi film yang dibintangin Tom Hanks ini tuh intinya nyeritain soal tindakan-tindakan heroik yang dilakuin sama si Captain Phillips waktu kapalnya dia itu tuh dibajak sama 4 orang perompak asal Somalia nah tapi kayak yang gue bilang di intro kejadian sebenernya tuh justru sama sekali gak kayak yang ada di film dan malah ini pembajakan tuh bisa kejadian karena justru keteledoran si Phillips ini sendiri as a captain dari kapal itu oke pembahasan kali ini itu bakal gue mulai dari si perjalanan kapal kargonya dulu jadi di awal April 2009 si Marsk, Alabama ini lagi di perjalanan dari Salalah, Oman menuju Mombasa, Kenya, Afrika nah kapal kargo ini itu ngebawa sekitar 17 ribu ton bahan makanan dari beberapa organisasi dan badan kemanusiaan yang ada di Amerika untuk bisa dibilang ngebantu orang-orang yang ngebutuhin di Somalia, Uganda, dan Kenya dan dari bawaan sebanyak itu kapal Marsk, Alabama ini punya total 21 awak yang diketuai sama Captain Richard Phillips yang waktu itu usianya udah 54 tahun dan emang udah melautu sejak lulus kuliah kelautan di tahun 79 jadi emang ini orang udah cukup senior lah di bidang yang bisa dibilang nah tapi walaupun udah senior dan udah tau medan lah kasarnya ya si Phillips ini tuh bisa dibilang kena sial di perjalanan kali ini karena di tanggal 8 April 2009 kapal Marsk, Alabama yang dikaptenin sama si Phillips akhirnya mereka tuh nyoba buat ngusir mereka pake segala cara yang bisa mereka lakuin dari mulai nyiremin selang pemadam api sampe nembakin peluru flare ke arah perahu perompak tadi tapi ya namanya juga yang dilawan ya bawa AK-47 juga gitu ya jadi emang usaha mereka ini gagal dan 2 dari 4 perompak ini tuh berhasil buat naik ke kapal dan nodongin AK-47 ke arah mereka lagi kalau disiremin air gue rasa mereka sambil keramas menurut gue sambil mandi kan gratis ya dan waktu mereka mulai masuk ke area upper deck beruntungnya kru yang ada disana tuh berhasil buat nyalain pirate alarm dan kapal teknisi yang ada disana langsung gercep buat ngebawa 14 awak kru lain buat masuk ke ruang kemudi yang aman karena memang punya pintu baja dan mereka yang ada di dalam ruang kemudi itu langsung nge-shutdown mesin kapal dan juga kelistrikannya nah tapi selain 15 awak kapal tadi sisanya itu harus terpaksa terjebak di upper deck sama 4 perompak tadi yang udah siap nembakin AK-47 nya mereka dan di upper deck itu mereka sebenernya tuh belum bener-bener ngasih tau mereka itu mau ngapain dan minta duit berapa karena emang setelah semua mesin shutdown 4 perompak ini tuh masih mau tau keberadaan mereka tuh ada dimana sisanya dan jangan sampai mereka yang ngumpet ini tuh ngasih sinyal darurat ke polisi laut ataupun pihak berwajib yang berpatroli di daerah sana makanya ketua perompak yang bernama Abdul Wali Muse itu langsung turun ke bawah dan nyari keberadaan awak kapal lain yang ngumpet di salah satu ruangan kapal karena kapalnya gede banget ya dan waktu dia mulai masuk ke daerah dekat ruang kemudi tempat awak kapal lain sembunyi dia ini ketemu sama seorang awak kapal bernama Zahid Reza yang emang sembunyi disana Reza yang waktu itu kebetulan bawa pisau kecil itu langsung nusup tangannya si Muse dan nahan dia sambil dibantu beberapa awak kapal lain yang ternyata ada disana dan setelah bisa nyandra ketua dari 3 perompak lain yang ada di atas mereka itu mulai negosiasi buat saling ngelepasin si Muse dan juga Captain Phillips yang masih ada di upper deck karena waktu si Muse ini dilepasin 4 perompak ini tuh malah tetep nyandra Captain Phillips dan ngebawa dia masuk ke lifeboat buat kabur dari kapal MERS Alabama ini mereka juga minta uang tebusan senilai 2 juta dolar buat ngebebasin si Captain Phillips setelah mereka sampai ke darat dan karena emang udah gak bisa apa-apa lagi buat ngelawan 4 perompak yang pake AK-47 ini akhirnya ya mereka ngebiarin Captain Phillips buat dibawa kabur sama mereka pake lifeboat yang ada disana sama si perompak-perompak ini dan sedikit informasi juga lifeboat disini tuh bukan sekoci kecil yang kayak perahu doang ya tapi emang beneran kapal yang cukup gede ukurannya buat nampung beberapa orang dan ada mesinnya juga nah tapi balik lagi ke si Phillips dan kawan-kawan pertanyaannya itu apakah keadaan di film dan di sikon sebenarnya itu sama persis atau enggak dan menurut para awak kapal yang bersaksi cerita di film itu beneran 180 derajat berbeda sama apa yang terjadi waktu kejadian pembajakan kapal mereka karena sekedar informasi juga perompakan kali ini tuh pertama kalinya yang ngelibatin kapal kargo Amerika dan perompak Somalia setelah 200 tahun terakhir jadi pasti ada faktor X yang ngebuat mereka itu jadi korban dong kalau gitu ya karena sebenarnya perompakan emang agak familiar di Somalia cuman ya ini pertama kalinya melibatkan kapal Amerika gitu dan ya memang menurut awak kapal yang bersaksi kejadian ini tuh beneran 180 derajat dari yang film Captain Phillips itu ceritain atau gambarin yang kalau di film itu Captain Phillips nya yang jadi pahlawan sedangkan disini tuh malah si Philip sendiri yang jadi biang kerok dari semua kejadian yang cukup berbahaya dan merugikan ini nah pertanyaannya adalah kenapa dia jadi biang kerok sedangkan di filmnya jadi superhero karena ternyata ini orang tuh ternyata batu banget dan so asik gitu ya dari awal perjalanan jadi kan TKP perompakan mereka ini tuh ada di sekitar 240 mil dari lepas pantai Somalia sedangkan anjuran pelayaran aman dari US Maritime Administration per 6 April 2009 tuh harusnya ada di sekitar 600 mil lepas pantai Somalia dan anjuran ini tuh gak semata-mata dibiarin gitu aja sama awak kapal lain karena sebelum mutusin buat berlayar ke daerah sana awak kapal lain tuh udah ngingetin kalau daerah aman itu ada di 600 mil lepas pantai dan beberapa minggu sebelum kejadian itu pun udah ada beberapa kapal perompak yang di takedown sama US Navy di daerah lintasan mereka tapi kayak yang gue bilang ini orang batu banget dan semua peringatan dari rekan-rekan kerjanya ini gak ada yang digubri sama sekali dan dia cuman ngomong kalau gue kagak takut sama perompak dan objektif kita tuh cuman ya bisa dibilang buat nganterin objek ini secepat mungkin jadi kita ambil rute tercepat gitu jadi dari mulai kos bahan bakar sampe durasi pengiriman tuh harus dipikirin matang-matang gitu jadi bodo amat mungkin di gambaran dia perompak itu jauh nidep ya atau Pirates of the Caribbean atau yang matanya ditutup satu gue gak tau ya yang padahal kalau udah kejadian dirampok sama bajak laut kan kagak cuman paketnya doang yang kagak sampe ya tapi mereka juga bisa mati itu tembak K47 justin Pirates pada saat itu dari Somalia tuh gila-gila banget sebenernya dan gak cuman diingetin sebelum masuk perairan itu doang sebenernya setelah masuk perairan itu pun si Philips ini juga udah dapet warning sebenernya dari si Reza yang waktu itu ngeliat perahu kecil yang kayaknya ngikutin mereka nih tapi ini orang tetep batu juga dan cuman ketawa sambil bilang kalau itu mungkin perahu ya paling perahu nelayan gitu kan tapi sampe sini juga sebenernya belum jadi sepenuhnya kesalahan si Philips doang karena dari awal sebelum berangkat pun mereka tuh gak dikasih fasilitas keamanan kerja yang memadai sama kantor pusat perusahaan mereka kayak teknologi anti perompak ataupun aparat bersenjata yang ngejagi kapal mereka itu gak ada karena sebenernya harusnya tuh ada ruang khusus yang bisa dibilang anti peluru dan emang kayak banker beneran gitu dan ada kompsnya segala macem bukannya cuman ruang setir yang kebetulan bisa dijadiin tempat darurat kayak di kasusnya mereka ini dan ya kayak biasa waktu awal kapal ngasih kritik kayak gini ke si Philips nah si Philips ini tuh cuman bisa ngerespon dengan omongan-omongan dia yang cukup ngeselin dan kurang logis kayak di kasus ini dia cuman bilang kalau kita ini tuh lagi nganterin bahan makanan buat kemanusiaan jadi kita juga gak boleh bawa senjata yang notabenenya kekerasan dan bisa melukai orang lain nah emang gak jelas dia jadi emang beneran bikin kesel gitu statement-statementnya ini tuh gak logis ya jadi awak kapalnya juga bingung gitu menerima statement dia kan padahal ini untuk melindungi mereka semua gitu dan pastinya semua keputusan ini orang sebenernya juga udah di ACC sama kantor pusatnya dan seluruh motifnya dia yang gak bawa senjata ya udah di ACC yang istilahnya kayak nyuruh mereka perang sama AK-47 jadi pake sumpit gitu ya kan kagak dikasih pertahanan apa-apaan dan Philips maunya kayak gitu jadi yaudah jalan aja gitu nah itu udah cukup panas sebenernya dan kita lanjut lagi nih ke ceritanya si Philips yang lagi disekap sama Muse dan kawan-kawan jadi kita time jump gitu ya mereka udah menyekap si Philips nah di dalam liveboot waktu itu tuh sebenernya mereka tuh cukup damai-damai aja dan gak ngelakuin kekerasan ke si Philips dan yang jadi masalah itu ya cuman uang tembusannya itu yang nilainya 2 juta US dollar waktu itu awak kapal yang masih ada di MERS itu juga langsung ngasih sinyal darurat ke daerah itu dan pada tanggal 9 April beruntungnya sinyalnya itu ditangkep sama Navy Seals yang kebetulan lagi patroli pake kapal Missile Destroyer Bainbridge disana dan waktu itu Navy Seals langsung ngirim beberapa personel buat ke kapalnya MERS Alabama buat ngelanjutin perjalanan mereka ke Kenya yang emang jadi tujuan utama mereka untuk nganterin barang sedangkan kapal Bainbridge sendiri itu langsung ngedeteksi keberadaan livebootnya Philips dan ngikutin mereka dari jauh nah waktu itu Navy Seals tuh juga langsung nerebangin Team Six dari Virginia buat ngebantu mereka yang emang kan Team Six ini tuh spesialisasinya di penanganan Sandra-Sandra perompakan kayak gini karena memang sering terjadi gitu ya di daerah-daerah itu dan di tanggal 10 nya Philips yang ada di dalam liveboot itu sebenarnya udah nyoba buat kabur dan lompat ke laut tapi langsung ditangkep dan balik lagi masuk ke dalam liveboot sama si Muse dan kawan-kawan ini walaupun beruntungnya besokannya setelah gagal kabur tuh dia langsung dapet kabar baik karena di tanggal 11 Team Six Navy Seals itu udah sampe dan mereka juga ngebawa helikopter dan juga beberapa kapal lautnya US Army buat ikutin atau ikutin lagi ikutin membantuin penyelamatan si Captain Philips nah waktu Team Six itu dateng dan ngebawa beberapa kapal dan helikopter sebenarnya sempat terjadi tembak-tembakan antara kelompoknya si Muse dan helikopternya US Army yang berusaha nyegah mereka supaya gak makin deket ke daratan Somalia supaya gak mendarat duluan gitu tapi memang lifeboat yang dinaikin sama si Philips ini kehabisan bahan bakar sampe akhirnya mereka itu berhenti nembak dan nyerah buat kapalnya itu akhirnya di direct sama kapalnya US Navy ke daratan Somalia yang walaupun pada kenyataannya US Navy ini tuh ngambil kesempatan ini buat ngebawa mereka ke pangkalan kapalnya US Navy bukan ke Somalia justru sambil pelan-pelan memperpendek tali direct yang mereka pake buat narik lifeboatsnya si Philips supaya lebih deket sama mereka dan besokannya di tanggal 12 si Muse itu tiba-tiba minta buat masuk ke kapalnya Navy buat minta pertolongan medis karena ternyata tangannya yang kena luka tusuk itu udah makin parah dan udah mulai infeksi dari jaman-jaman masih di kapal MERS itu dan akhirnya permintaannya si Muse ini diterima sama US Navy karena ini juga bisa jadi kesempatan mereka buat negosiasi lebih jauh lagi sama kawanannya dia tapi keadaan di dalam lifeboats yang udah gak ada si Muse ini tuh ternyata makin panas dan kacau karena selain kurang suplai makanan dan minuman mereka ini juga mulai mabok laut karena kehabisan down cut yang mereka jadiin rokok buat ngeredain mabok lautnya mereka dan di situasi kayak gitu mereka itu juga malah sempet cekcok sama si Philips karena satu dan lain hal sampai akhirnya salah satu dari mereka itu nodongin AK-47-nya ke kepalanya si Philips dan Navy SEAL yang ngeliat hal itu dari kapal mereka itu langsung ngerubah rencana mereka yang tadinya gak mau pake kekerasan dan langsung kerencanain cara eksekusi ketiga orang perompak Somalia ini dan gak lama setelah itu si Navy SEAL langsung nyiapin tiga sniper di kapal mereka dan langsung nembakin tiga peluru secara bersamaan ketiga orang perompak yang lagi nodongin senjata ke si Philips jadi udah kayak di game kayak di pelam gitu ya dan tiga sniper nembak tiga orang di waktu yang sama karena itu emang strategi tactical ya sih supaya satu dan lainnya tidak sempet ngelawan gitu dan dari penembakan itu Navy SEAL tuh langsung ngelakuin evakuasi ke si Philips yang masih ada di dalam lifeboats pada saat itu dan langsung ngebawa dia ke rumah sakit buat dirawat selama beberapa hari sebelum akhirnya pulang ke keluarganya sedangkan si Musa yang ditangkep itu akhirnya diadili di Amerika Serikat dan dijatuhi hukuman penjara selama 33 tahun dan 9 bulan atas perompakan yang dia lakukan kabarnya sih dia di dalam penjara tuh sempet ngelakuin beberapa kali percobaan bunuh diri tapi selalu gagal dan selama di penjara juga dia nolak buat di interview sama media-media internasional terkait kasus perompakan si MERS Alabama ini yang terhitung gagal buat dia tapi yang emang jadi isu disini tuh sebenernya adalah pasca kejadian ini karena seperti yang gue bilang tadi film yang ngakat kejadian ini tuh bener-bener gak ngegambarin secara real kejadian sebenernya kalau yang harusnya jadi pahlawan disini tuh justru adalah prajurit-prajuritnya Navy SEAL yang sampe baku tembak sama si Musa dan melepasin si Captain Phillips dan bukan si Captain Phillips sendiri yang keras kepala dan kagak peduli sama krunya sendiri dan akhirnya terjadi perompakan tersebut dan dari perspektif film pun kalau misalnya lu nonton ya pasti lu tau lah bahwa memang ada dramatisasinya ya selalu lah pasti gak 100% sama gitu tapi seharusnya gak ngelenceng juga dari faktanya sebenernya kejadiannya justru karena si Captain Phillips sendiri dengan keputusan tololnya gitu bahkan 9 awak kapal yang ada di TKP waktu itu juga ngeusut kejadian ini ke pengadilan soal gimana si Phillips ini itu gak ngehirauin anjuran aman dari administrasi kelautan AS dan PBB dan dia juga ignorant banget sama keselamatan awak kapalnya yang waktu itu udah ngasih tau dia soal kapalnya si Musa dari arah-arah yang sebenernya masih jauh pada saat itu walaupun ya emang masalah hukum ini juga dari yang gue liat di media-media itu ya berakhir dengan si MERS Alabama tuh ngebayarin uang ganti rugi ya ke para awak kapal dengan nilai yang dirahasiakan di tahun 2014 supaya nganutut lebih panjang lah tapi ya kejadian pembajakan kapal MERS Alabama ini yang kurangnya keamanan safety dan kawan-kawannya memang akhirnya jadi titik balik soal keamanan dan keselamatan kapal kargo itu sendiri karena memang setelah kejadian ini polisi UN dan Amerika Serikat soal pertahanan kapal kargo ini tuh jadi lebih ketat dan lebih mengutamakan keselamatan krunya terutama di bagian patroli antar negaranya dan memang dengan polisi baru ini perompakan di samudera India itu udah turun sampai angka 0 di tahun 2013 dan udah lebih dari seribu perompak yang ditangkep dan dihukum di lebih dari 21 negara di sekitar samudera India nah itulah cerita bagaimana seorang kapten yang sebenarnya harusnya punya apa ya insting paling kuat terkait dengan keselamatan dari kapalnya justru malah ngelakuin hal yang paling tolol yang pernah terjadi dan itu malah difilmin terus krunya pada nonton gitu kan ya bahwa ini kapten Philips harusnya gak sepinter ini padahal dia yang bego terus gue mesti nonton film dimana dia seheroik gitu ya jelas lah gue kalau juga jadi krunya pada saat itu gue juga akan marah dan akan ngelakuin penuntutan tapi ya namanya salahnya juga dikaitkan Philips dan juga di MERS Alabama itu sendiri ya supaya costnya mungkin rendah juga gitu ya duitnya jadi lebih kenceng gue juga gak tau gimana caranya intinya ya memang MERSnya akhirnya ngelakuin perdamaian dengan cara nyobok duit pasti harusnya duitnya sih gede banget sih sampai mereka akhirnya mau yaudah lah gue males gitu ya tapi itu dia kalau misalnya kalian punya film-film dokumenter yang seru untuk dibahas lagi untuk diceritakan dari perspektif yang realnya atau yang nyatanya mungkin kalian bisa drop di kolom komentar dan sampai jumpa semuanya di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak kasus menarik yang bisa kita bahas so see you on the next case guys I lost myself I waited still For a glimmer to arrive I know it will I know it will be